Jokowi memastikan dirinya maju dalam pemilihan presiden pada Juli mendatang dan hal ini diungkapkan Jokowi Jumat lalu saat berusukan di rumah Susun Marunda. Jokowi mengaku dia mendapat mandat dari Megawati untuk maju sebagai capres. Ini artinya Jokowi akan meninggalkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta yang baru setahun ia emban. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat Jakarta terkait pencalonan Jokowi berikut liputannya. Bagusnya selesain dulu ya kerjaan yang di gubernurnya. Baru sekitar 5 tahun lagi baru bisa jalanin presiden. Ya kita sih awalnya senang ya ternyata dari bayangan yang survei itu udah membuktikan bahwa Jokowi mau maju di capres. Moga-moga sih realitanya bisa terwujud ya itu aja. Menurut saya kecepatan ya soal dia juga gubernur Jakarta kan gak lama dan ini juga proyek-proyek dia belum selesai. Jadi kalau menurut saya mendingan dia fokusin di Jakartanya dulu. Kalau misalnya emang udah kita udah ngeliat progres dia secara lama baru deh dia boleh nyapres menurut saya sih gitu. Memang kalau pencapresan Jokowi terlalu cepat terlalu dini kan. Sedangkan tanggung jawabnya dia juga masih ada di Jakarta. Jadi rakyat Jakarta saat ini sih masih butuh Jokowi kalau menurut saya. Siapapun pengganti Jokowi ya saya harap bisa seperti Jokowi yang dia memang langsung tipikal orang lapangan. Ya kan langsung belusukan, langsung ke rakyat, langsung turun ke rakyat. Ya seperti itu mbak pemimpin buat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.